Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita diminta mencari nilai ki yang memenuhi persamaan. Ini ada persamaan satunya 3p plus ki sama dengan 6. Ini 3p plus ki sama dengan 6. Dan persamaan satu lagi itu adalah 4p dikurangi dengan 6 ki itu sama dengan 8. Nah, di sini saya akan menggunakan metode eliminasi. Jadi, karena kita mencari nilai ki, berarti kita akan mengeliminasi nilai p-nya. Artinya, kita harus membuat si koefisien p-nya itu akan menjadi sama nilainya. Berarti, yang persamaan satu ini akan saya kalikan dengan 4, dan persamaan dua saya akan kalikan dengan 3. Sehingga, ini persamaannya ini akan menjadi 12p ditambah dengan 4ki sama dengan 24. Kemudian, ini jadi 12p dikurangi dengan 18ki itu sama dengan 24 juga. Berarti ini hasilnya akan kita kurangi ya. Jadi, p-nya akan hilang. Kemudian, ki-nya ini jadi dihitung 4 dikurangi dengan min 18. Berarti, sama saja seperti 4 ditambah dengan 18. Berarti, jawabannya itu adalah 22ki sama dengan 24 dikurangi 24 itu adalah 0. Jadi, nilai ki-nya itu adalah 0 dibagi dengan 22. Karena 22-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi, pembagian ya, karena tadinya perkalian. Jadi, nilai ki-nya itu sama dengan 0 yang diwakilkan oleh pilihan yang A. Demikianlah jawaban dari soal ini. Sampai bertemu di soal selanjutnya.